Polisi menangkap 18 orang dalam penggerbekan kampung narkoba di Desa Sarulangun, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti belasan senjata api dan narkoba jenis abu. Lumunan terjadi saat warga menyaksikan penangkapan belasan orang dalam penggerbekan di Desa Sarulangun, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Polres Musi Rawas Utara menyebut kampung yang digerbek tim gabungan tersebut sebagai kampung narkoba. Dari penggerbekan ini, 18 orang diamankan termasuk di antaranya 3 perempuan. Kepala desa setempat turut diamankan untuk dimintai keterangan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 347 gram sabu, belasan senjata api, sejumlah alat judi, dan uang tunai senilai hampir 20 juta rupiah. Belokasi kita amankan ada, orang yang kita amankan ada 18, dan 3, dan aranya ada seorang perempuan, dan barang bukti sabu-sabu, berjudi barbar, senti rakitan. Belasan warga yang ditangkap diduga terlibat kasus peredaran narkoba, premanisme, dan perjudian. Pelaku beserta barang bukti kini dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Nijaya, Ainews melaporkan.